Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, tak pernah laman orang yang tak pernah menaiki motor, tak pernah laman yang tak pernah memegasi, dan orang pahlawanan yang tak pernah menari lewat. Setiap lagi kalau bukan, Nabi Yana wa Nabi Yana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila zin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, pendidikan cara mengadara, untuk saya diakitulua, terus atau eskerny. Dan yang saya hormati, orang-orang pahlawanan saya dari ke-2 sampai ke-2, perutama orang-orang. Dan yang saya sebanggakan dengan teman-teman seperti orangnya. Dan pahlawanan yang mengatakan kelima, langsung saja saya badakan judul mengadara saya pada orang-orang ini, sampai judul syukur. Untuk menurut bahasa, artinya berterima kasih. Sedangkan menurut sila, jalan kawasan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karingannya kepada kita. Bersyukur kepada Allah, tidak hanya inginkan, tidak mengopi dalam hati. Pendidikan lisan, tetap membuatkan nikmat yang telah diberikan. Perintah untuk bersyukur, telah dijelaskan dalam permohonan Allah. Artinya, ingatlah ketika Tuhan mengulungkan. Setungguhnya, jika kami bersyukur, miskaya, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingari nikmatku, setungguhnya, azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim, Surah 14 ayat ke-7 Dalam hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk menurut kata, Atas nikmat yang telah Allah memberikan. Dan Allah telah berjanji akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kita sebagai muslim harus banyak bersyukur, Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Maka, ada yang mengatakan, Kalau orang-orang yang berjadikan benar, Dan Allah berjadikan sebagai cinta, Dan Tuhan-Tuhan berjadikan sebagai pertanyaan. Maka, tidak cukup untuk menulis betapa nikmat Allah, Betapa banyak nikmat Allah telah diberikan kepada kita. Ada enam cara membiasakan syukur. Satu, membiasakan diri mengutapkan handalah ketika mendapatkan kenikmatan. Dua, memperhatikan keadaan orang yang tidak lebih berhubung, Daripada kita agar selalu bersyukur. Tiga, tidak biasa mengingat kebaikan, Dan membuatkan keburukan orang lain. Empat, meyakini bahwa segala hal yang kita dapatkan, Adalah pemberian dari Allah SWT. Lima, membiasakan diri untuk tidak mengeluh, Ketika mengalami hal yang tidak diinginkan. Enam, menyatakan sebagai rezeki, Yang dimiliki untuk bersedekah, Dan membuat orang yang mengutukkan. Cukup demikian, Cukup demikian, Jika ada salah mengadamkan hari ini. Jika ada salah mengadamkan. Saya akhiri, Wabila ingin beri kaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 Tunggu kembungan dan menentang ala sekalipun. Sebalik kemungkinan kita bisa mengikuti dunia, mengikuti semua orang hidup dan keinginan kita besar, menjadi orang hidup yang terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik dan terbaik. Tapi, jika tidak berimu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini. Dan pada akhirnya, kita mencuri masuk yang paling gelap dan paling mendengar. Pemusinan rahmatullahi wabarakatuh, bagaimana saya sebutkan di awan, bahwa ilmu terbaik sangat penting dalam kehidupan ini. Karena dalam ilmu terbaik, kita akan mendapatkan kemahian, dan dirinya akan di akhirat. Dengan itu, para siapa yang mendaki bagian dunia, maka harus mengelakai ilmu dunia. Yaitu juga, para siapa yang mendaki bagian dunia, luarus diberi dengan ilmu. Dan mana, bagaimana, setelah Nabi Muhammad SAW, bersedak, para siapa yang mendaki bagian dunia, maka tidaklah dia berimu. Dan para siapa yang mendaki keduanya, dan tidaklah dia berimu. Sepanku ala jamah Allah dalam kerat, Alhamdulillah ayat 11, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.